Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejarah ya kali ini kita akan membincangkan koleksi di khastara pada bagian lain ya sebagaimana sudah diketahui dalam video sebelumnya bahwa khastara ini adalah suatu situs yang dibuat oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia jadi Perpustakaan PNRI itu mempunyai lini koleksi yang namanya khastara nah bagi peneliti terutama mahasiswa dan pegiat sejarah saya kira situs ini sangat penting untuk menambah wawasan dan yang paling penting adalah menambah sumber yang dibutuhkan dalam penulisan sejarah ya kita patut bersyukur ya dan berterima kasih kepada PNRI karena dengan adanya khastara maka semua kajian sejarah yang ada di Indonesia itu berpotensi besar untuk diungkap terutama dari segi ketersediaan sumber ya mungkin kalau 10 tahun atau 20 tahun yang lalu itu biasanya peneliti sejarah akan kesulitan sekali mencari sumber tertulis seperti manuskrip, koran lama, buku-buku lama gitu nah kali ini terutama dewasa ini tentu dengan adanya situs khastara para peneliti tidak mengalami kesulitan yang besar untuk menemukan sumber-sumber sejarah dan bagi mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir termasuk yang sedang atau akan menghadapi penulisan proposal saya kira bisa bersiap-siap dari jauh-jauh hari untuk mengumpulkan sumber-sumber terkait yang menjadi binat penelitiannya ya, sebagaimana sudah saya sampaikan di video sebelumnya ya bahwa hastara itu situsnya terkadang berat kita akses ya atau terkadang ringan ketika saya mengakses di situs pertama itu agak berat mungkin berkaitan dengan jaringan ya tapi ketika video ini akan dibuat saya menyiapkan bahan itu cukup ringan terutama di pagi hari jadi saran yang bisa saya berikan kalau mau mengakses hastara itu baiknya adalah di waktu-waktu ketika kita tidak sedang dalam kesibukan ya atau manusia lain dalam kesibukan jadi potensi untuk mendapatkan sumber secara lebih banyak dan akses pada sumber dengan lebih efektif itu lebih terasa di pagi hari jadi rasanya bisa Anda untuk lihat Anda untuk praktekan di pagi hari nah yang pertama saya ingin bicara terlebih dahulu tentang bagian mana yang kita ulas dalam hastara sebelumnya kita mengulas tentang koleksi kitab-kitab atau manuskrip-manuskrip ya yang tentu sangat penting sekali untuk menambah hazanah kita untuk mengetahui sejarah intelektual suatu bangsa nah pada kali ini kita akan unboxing ya beberapa koleksi koran-koran lama yang ada di hastara jadi saya mendapat suatu sumber ya bahwa koran-koran ini sebenarnya adalah koleksi dari Yayasan Idayu jadi Yayasan Idayu itu semacam lembaga khusus yang mempunyai tugas atau mempunyai visi itu mengkonservasi koran-koran lama dan di tahun 70 atau 80-an itu masih eksis ya Yayasan Idayu nah entah karena faktor apa apakah ketidakmampuan atau masalah manajerial akhirnya koleksi dari Yayasan Idayu itu diakuisisi atau diberikan pada PNRI jadi amat dimungkinkan koran-koran yang ada di PNRI itu sebagian adalah koleksi dari Yayasan Idayu jadi itu sejarahnya kenapa di PNRI itu koleksi surat kabarnya cukup kaya nah baik kali ini saya ingin bicara tentang kegunaan sebenarnya apa sih manfaat yang bisa kita tuai ketika kita menggunakan korannya nah yang perlu diketahui bahwa penulisan sejarah itu kan konsepnya banyak sekali ya ada yang konsepnya adalah sejarah tokoh kemudian sejarah peristiwa atau misalnya konsepnya adalah sejarah yang bertalian dengan kuantitatif jadi macamnya banyak sekali tapi secara umum memang penulisan sejarah itu kalau tidak dimulai dari peristiwa atau strukturis ya ya dimulai dari tokoh atau dalam bahasa lainnya disebut agensi nah dalam membentuk peristiwa-peristiwa itu kan atau membentuk suatu struktur cerita yang baik sejarawan kan butuh sumber ya butuh bahan bacaan dan bisa mendapatkan itu dari banyak platform atau banyak media nah khusus untuk koleksi koran ini saya kira relevansinya itu sangat dominan dalam menciptakan atau mengkonstruk suatu cerita nah ini adalah suatu solusi bagi para peneliti yang kesulitan mendapatkan sumber dan ingin membentuknya menjadi suatu bagian cerita yang utuh nah dengan berbekal penelusuran di surat kabar saya kira itu masalahnya bisa tertanggulangi meskipun memang Anda harus melihat koleksi ini satu edisi demi satu edisi gitu jadi dari misalnya surat kabar di hari Senin gitu itu ada suatu peristiwa nah biasanya peristiwa itu kan tidak selesai dalam hari itu saja ya mungkin diberitakan lagi di hari Rabu diberitakan lagi di hari Senin depan dan sebagainya jadi ketika Anda mengumpulkan peristiwa-peristiwa itu kemudian Anda susun itu menjadi suatu bahan cerita yang utuh gitu dan nanti bisa Anda tambahkan dengan analisa-analisa nah dari situlah kemudian sejarah peristiwa itu diberitakan misalnya saya contohkan ketika ingin meneliti tentang seputar suasana kemerdekaan di Jakarta misalnya tahun 1945 nah selama ini kan wacana yang berkembang kan seperti Soekarno membacakan proklamasi jalan pegangsaan gitu ya kemudian ada prosesi pengibaran bendera dan itu juga dihadiri oleh pasukan Jepang gitu nah kita hanya tahu secara umum seperti itu tapi kalau kita ingin mengetahui suasana menjelang kemerdekaan atau pasca kemerdekaan yang itu sifatnya daily, harian misalnya tanggal 15 Agustus ada apa sih Jakarta atau tanggal 20 Agustusnya itu ada apa sih di Jakarta kita mau menggambarkan peristiwanya kemudian kondisi politik, kondisi sosial, kondisi ekonomi nah itu kita akan terbantu kalau kita mengandalkan surat kabar mungkin tidak akan lengkap tapi saya kira cukup mewakili gitu karena apabila kita tidak mendapatkan keterangan itu di satu surat kabar maka Anda bisa bergeser ke koleksi yang lainnya kemudian poin kedua itu membantu merekonstruksi peristiwa sejarah ya tugasnya sejarawan kan menulis sejarah kita menghadirkan suatu telah sejarah baik yang sifatnya sudah dikerjakan orang lain ataupun kita mengerjakan sendiri ya tentu sebagai sejarawan yang tulen kita harus punya keinginan atau punya dedikasi ingin melakukan penelitian yang belum dimulai oleh orang lain dan itu kan artinya Anda mempunyai kiat mempunyai semacam semangat untuk menghadirkan bahan telah yang masih kosong atau masih belum tersedia nah dalam menuju ke ranah itu penggunaan surat kabar bisa dimaksimalkan dengan berbekal ketersediaan waktu yang cukup Anda menyelami lembar demi lembar mencatat dan kemudian mengkonstruk suatu kisah atau peristiwa secara kronologis dan itu sifatnya bisa daily harian gitu karena ya sifat surat kabar itu kan harian ya beda dengan buku atau artikel jurnal yang terkadang antara satu jurnal dengan jurnal lain itu konsepnya bisa berbeda maksudnya bisa berbeda nah sedangkan surat kabar itu kan kontinu misalnya kasus pembunuhan gitu ya kalau di masa sekarang nih itu kan pemerintahan hari ini mungkin baru ditemukan mayatnya pemerintahan hari berikutnya polisi sudah datang pemerintahan selanjutnya ditemukan beberapa bukti-bukti pembunuhan misalnya seperti itu jadi sifatnya tuh cepat sirkulasi informasinya cepat jadi berbeda dengan buku ataupun jurnal itu setop sifatnya jadi sudah freeze, sudah diam kalaupun ada pembaruan itu mungkin bisa berbilang tahun gitu nah kalau informasi dalam koran itu kan up to date cepat gitu nah kemudian yang ketiga koleksi di Hastara itu secara umum adalah surat kabar majalah yang berkisar antara abad 19 dan abad 20 ya ya sedikit abad 18 tapi saya kira tidak banyak ya jadi bagi kita yang ingin meneliti sejarah kolonial apapun temanya saya kira worth it sekali kalau Anda menggunakan sumber dari surat kabar bahkan menurut saya kedudukannya hampir setara dengan arsip kolonial ya bedanya kalau arsip kolonial itu kan memang original ya dikeluarkan dari pemerintah India Belanda dan itu sifatnya resmi nah sedangkan surat kabar itu kan produksi informasi dari tangan kedua artinya wartawan-wartawan itu kan mencari keterangan dari para pegawai gitu ya para korban misalnya jadi mereka memproduk dulu tuh informasi dari lapangan sebelum menghadirkan ke publik nah kalau pemerintah kolonial kan memang menulis untuk kepentingan dokumentasi jadi sifatnya kalau dalam bahasa jurnalis itu A1 jadi A1 itu langsung dari sumbernya kalau koran majalah itu kan tidak langsung dari sumber kita membaca hasil tulisan dari jurnalis gitu nah kemudian koran ini itu bisa digunakan di hampir semua lapangan penelitian yang berkaitan dengan aktivitas dan gagasan manusia jadi yang namanya surat kabar itu kan isinya tidak hanya seputar peristiwa ya tapi juga isinya ada opini ada penilaian mungkin ada survei dan lain sebagainya jadi informasi-informasi itu bisa kita tangkap bisa kita olah menjadi data yang sangat berguna dan tentu saja yang namanya surat kabar itu ya mengadopsi unsur orisinalitas karena si jurnalis itu kan datang ke TKP tempat kejadian perkara wawancara dan sebagainya jadi dengan demikian dalam perspektif film sejarah ya surat kabar ini termasuk sumber primer dan bisa Anda gunakan dalam penelitian terutama untuk ketersediaan sumber primernya ya baik untuk bagian selanjutnya mungkin akan saya sampaikan ya beberapa contoh dari surat kabar yang ada di koleksinya Hastara ya sebagaimana biasa ya Anda silahkan mengakses hastara.perkusnas.co.id kemudian pilih koleksi surat kabar langkah ya dan Anda akan dihadapkan pada panel-panel seperti ini jadi ada banyak sekali ya majalah atau surat kabar yang bisa Anda lihat mungkin kalau Anda yang tertarik meneliti era-era Jepang ya era-era kolonial akhir era-era kemerdekaan ini luar biasa ini harta karun yang bisa Anda manfaatkan oke kita akan ulas beberapa koleksi ya nah yang pertama ini ada surat kabar yang cukup populer di masa India-Belanda akhir sekitar tahun 20-30 ya namanya surat kabar Sinpo surat kabar Sinpo ini diproduksi oleh komunitas Tionghoa yang memang saya lihat dalam beberapa penentian terakhir itu sering dikutip oleh para sejarawan jadi meskipun banyak nama-nama surat kabar tapi Sinpo itu menjadi salah satu yang paling sering dirujuk awalnya saya penasaran kenapa Sinpo itu bisa atau sering dirujuk karena ternyata setelah saya lihat informasinya cukup padat dibanding surat kabar yang lain disini cara untuk mengaksesnya saya kira mudah disini sudah ada file digitalnya bentuk pdf atau flipbook tinggal anda klik dan cukup runut meskipun ada yang lengkap-lengkap juga wajar mungkin karena koleksinya itu tidak tersedia secara chronologis jadi tinggal anda runut saja anda sedang meneliti apa dan bagian mana yang anda akan sasar misalnya nih tahun 1921 ini kan tahun 1922 seputar-seputar itu kan ada perlawanan PKI perlawanan Partai Komunis Indonesia di India Belanda dan suasananya itu cukup menegangkan menegangkan sekali karena sebentar ya saya lanjutkan suasananya cukup menegangkan karena pemberontakan itu tersiar di Jawa dan di Sumatera pemberontakan komunis itu dan itu bisa kita lihat ya dalam koleksi SIPPO juga koleksi-koleksi yang lain ya kita akan klik salah satunya ya anda bisa klik lihat PDF dan di edisi pertama ini berarti berarti edisinya tanggal 4 bulan 6 tahun 1921 dan kita akan dihadapkan pada halaman seperti ini ya ini maksud saya kalau ini tanggal 28 April maksud saya tahun 1921 nah ini penampakan dari surat kabar SINPO ya disini terbit sahabat hari kecuali hari minggu dan hari raya sahabat hari berarti setiap hari ya dan anda bisa lihat ini dewan redaksinya rata-rata orang Tionghoa dan alamatnya di pintu besar ya di Jakarta Utara ya lazimnya surat kabar orang Tionghoa pasti halaman pertama itu bisnis jadi iklan kemudian iklannya juga macam-macam ada iklan topi terus ada iklan rokok ya sigaretan kemudian ada iklan obat dan lain sebagainya ya ini cukup unik ya karena biasanya kalau surat kabar Belanda iklannya di belakang tapi ini iklannya di depan ya mungkin sebagai ekspresi ya bahwa ya komunitas Tionghoa kan memang kita kenal punya daya yang baik atau daya yang besar dalam mengubahkan usaha dan ini ditunjukkan juga rupanya dalam perspektif jurnalistiknya nah ini misalnya bentuk penyajian Sinfo jadi ketika saya melihat beritanya oh pantas memang banyak sejarawan itu mengutip Sinfo karena sifat reportasenya yang mendalam ini kalau model penulisan sekarang ini sudah mendekati feature ya bukan seperti strike news yang hanya 3 sampai 4 paragraf dan 1 paragrafnya mungkin hanya 2-3 kalimat ya ini hampir mendalam dan ini sangat penting sekali kalau kita ingin merekonstruksi suatu peristiwa ya kita bisa lihat informasinya dari Sinfo nah ini tentang pencurian kayu ya pencurian kayu tidak terlalu besar ini tentang masuk di bui dan bayar uang tentang orang yang masuk penjara dan satu hal yang menarik bahwa surat kabar ini ditulis dengan bahasa Melayu jadi tentu saja bagi Anda yang bahasa Belandanya mungkin tidak terlalu kaya menguasai kemudian efektivitas ya kita ingin mendapatkan informasi yang cepat kemudian tanpa harus berlama-lama menerjemahkan ini menjadi jalan keluar yang sangat worth it ya dan disini juga ada berita-berita yang sifatnya kedaerahan misalnya dari kediri pencurian di gudang dan lain sebagainya silahkan Anda apa namanya lihat selami secara mandiri nah di bagian akhir ini ada koran apa iklan iklan lagi jadi bagi Anda yang meneliti sejarah iklan misalnya ini bisa menjadi salah satu objek yang menarik kenapa surat kabar Sinpo sangat mengedepankan aspek advertising ya banyak sekali beritanya justru ini termasuk untuk ukuran surat kabar di masa kolonial termasuk banyak kadang-kadang surat kabar Belanda saja itu hanya 4 halaman 5 halaman ini sampai 8 halaman ya itu Sinpo sekarang kita beralih ke surat kabar berikutnya nah ini bagi Anda yang ingin meneliti perkembangan masyarakat Islam perkembangan organisasi Islam salah satunya bisa melihat koleksi Hastara di surat kabar Duta Masyarakat Pembawa Amanat Penderitaan Umat 1964 jadi surat kabar ini lahir di masa ketika Indonesia sudah merdeka jadi bagi Anda yang ingin meneliti seputar kebijakan Soekarno misalnya atau keadaan muslim di Batavia pasca kemerdekaan surat kabar ini saya kira cukup penting untuk dilihat jadi untuk diketahui Duta Masyarakat ini adalah surat kabar yang dikeluarkan oleh organisasi masa Islam terbesar di dunia ini adalah Nahdlatul Ulama dan sampai hari ini Duta Masyarakat masih terbit jadi luar biasa sekali ini termasuk surat kabar yang lama sama dengan Kompas Kompas itu sejak Soekarno sudah terbit ini cukup banyak karena sekitar sebulan yang lalu saya ada penelitian seputar berangkat haji atau ibadah haji di masa Orde Lama dan saya mendapatkan banyak sekali informasi tentang haji dari Duta Masyarakat bukan hanya haji saya lihat justru ekspresi ataupun tradisi Islam itu ya di blow up di majalah ini misalnya maulid kemudian berjanji PHBI Perayaan Hari Besar Islam dan lain sebagainya jadi kalau Anda ingin meneliti Idul Adha di masa Orde Lama atau Idul Fitri di masa Orde Lama koran ini bisa menjadi salah satu sumber yang dimanfaatkan dan koleksinya sangat kaya Anda bisa lihat itu 385 entry jadi ada 385 koran kita klik salah satunya lihat pdf nah Anda akan dihadapkan pada tampilan seperti ini jadi Duta Masyarakat konsepnya berbeda dengan Sinpo kalau Sinpo tadi langsung iklan tapi Duta Masyarakat langsung berita azimnya koran disini ada berita-berita yang happening saat itu misalnya Partai Murba sementara dilarang dilakukan kegiatan apapun ini Partai Murba ini Partainya Tan Malaka kemudian ada berita-berita dunia Turki akan ikut Genevo atau AS ngeri terhadap sikap Indonesia bahasanya unik ya ngeri jadi sudah menggunakan bahasa non-baku sedang saat itu belum ada acuan bahasa baku dan non-baku kemudian banyak lah ada madrasah ini yang ingin meneliti tentang pendidikan Islam itu bisa lihat madrasah berusia setengah abad kemudian ini pernyataan 10 organisasi di Malang terus ada berita dunia nah ini pendoman sikir dan doa kalau ini buku kalau ini ya tentang apa perkembangan perkembangan berita itu juga ada disini nah ini juga unik nih kalau Anda yang ingin meneliti tentang perkembangan literasi disini ditulis tuh tokoh-tokoh kitab ya sudahkah Anda belajar ilmu fikih ya safinaten aja berarti terus sudahkah Anda belajar tentang imutauhid berarti akidatul awam ya dan ini tokohnya jadi unik ya jadi saat itu memang duta Islam duta masyarakat menjadi salah satu koran yang identik dengan pemberitaan-pemberitaan masa Islam termasuk masalah literasi ya harga kitab dan lain sebagainya dan ini iklan luks ini sabun yang sampai sekarang juga masih berproduksi ya selanjutnya koleksi ketiga ya ini ternyata ada beberapa surat kabar yang basiknya adalah kedaerahan jadi bagi Anda yang meneliti sejarah lokal saya kira sangat terbantu sekali nih misalnya tentang perpolitikan lokal di Jawa Barat Anda bisa lihat tuh surat kabar Sinar Pasundan surat kabar Sunda Umum dan ini ada berapa koleksi cukup banyak 69 entry ya jadi Anda bisa lihat tentang informasi-informasi di seputar tatar Sunda ya kita akan lihat salah satu edisi yang paling pertama kalau kita klik ini kita akan diantarkan pada tampilan seperti ini ya saya tidak mempunyai cukup kosa kata ya kalau bahasa Sunda mungkin kalau Anda yang dari suku bangsa Sunda itu lebih mudah memahami hatikan pengajaran ya ngadegna rupa-rupa komisi simkuring ngadoni ini penting sekali ini sangat spesifik kemudian sangat unik dan saya kira jarang orang yang meneliti jadi kalau Anda yang ingin meneliti surat kabar ini saya kira worth it sekali untuk menghadirkan suatu telah yang sifatnya unik begitu berbeda dengan orang lain dan pasti kadar novelty-nya tinggi gitu sama ya ada iklan kemudian ada carios ya cerita dan lain-lain wawah les ya baik jadi itu tiga surat kabar ya yang kita bisa ketahui sebagian kecil dari koleksi PNRI di situs Hastara ini jadi saya sarankan ketika Anda nanti ini kita sudah mendekati penghujung semester ya jadi ya saya harapkan pengajaran dari channel ini bisa membawa perspektif dalam diri kalian sehingga ketika Anda menyusun proposal nanti ya di semester berikut-berikutnya itu tidak mengalami kesulitan ya memang sengaja saya format seperti ini supaya Anda bisa langsung mau akses atau bisa kembali lagi ke video-video yang mungkin terlewat karena lagi-lagi ini sangat praktikal saya memberikan beberapa instruksi Anda nanti bisa memperdalam secara pribadi di rumah masing-masing kuncinya itu ada pada rasa curiosity yang tinggi artinya rasa ingin tahu bukan sekedar ah nonton videonya apa Johanah buat absen doang gitu ya boleh seperti itu tapi ya yang Anda dapatkan itu tidak ada sepersekian persen dan tidak berdampak nyata bagi perkembangan studi kalian di masa yang serba cepat serba digital saya kira kita juga perlu memperbarui masalah juristik kita bagaimana cara kita mencari sumber paradigma bahwa sumber ada di pustakaan dan kita berjalan ke sana saya kira perlahan sudah mulai ditinggalkan karena beberapa koleksi-koleksi penting seperti koran yang notabene adalah sumber primer dalam penulisan sejarah nyatanya bisa kita akses dalam koleksi perpusnas ya ini justru berkebalikan ya mungkin di video yang lalu ada penjelasan tentang Z-Library tapi kabar terakhir Z-Library sudah ditutup karena dianggap ilegal kalau perpusnas ini ya sudah pasti legalitasnya tidak dipertanyakan ya saya menghimbau anda setelah ini mempraktekan terus mendorong diri anda supaya mengetahui aneka surat kabar yang ada di hastara ini karena dengan begitu anda mengasah diri untuk menjadi seorang pribadi yang curious yang punya daya ingin tahu yang sangat tinggi ya baik mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita secara virtual ini saya doakan anda dalam keadaan sehat olafiat sampai nanti masa akhir semester tiba ya terima kasih dan salam sejarah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati